selamat menikmati 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 sekarang kita akan lanjut teman-teman ada bagian anti-aliasing, nah kemudian disini kita akan buat layer baru klik ok lalu kita akan aktifkan bagian anti-aliasingnya ini lalu kita kasih warna putih nah disini kita lihat teman-teman kalau kita zoom, ada perbedaan warna antara warna solid ke batasan warna ini, nah dia ini setiap sudutnya ini ada semacam transparan ya, kelembutannya oke, nah sekarang kita akan hilangkan seleksinya, klik kanan lalu kita nun, sekarang kita akan buat satu seleksi lagi yang tidak menggunakan anti-aliasing ya, kita klik disini kita hilangkan, lalu kita buat lingkaran yang sama, yang serupa ya, seperti ini lalu kita kasih warna putih kita sembur disini nah disini kita lihat teman-teman ya perbedaannya ada perbedaan warna yang sangat signifikan ya, nah disini kalau kita lihat ini tajam ya seperti mata gergaji setiap sudutnya, sedangkan yang ini ada semutnya ya, jadi ini seperti blur ya, semakin ujung semakin blur sedangkan yang ini sudutnya tajam banget ya jadi teman-teman ya, biasanya untuk melihat lebih semutnya lalu kita aktifkan saja untuk bagian anti-aliasingnya ya karena secara default pun ini aktif teman-teman ya oke, sampai disini kita paham ya tentang anti-aliasing kemudian ini akan saya hapus dulu kita hapus ya sekarang kita akan lanjut ke bagian feather edge teman-teman ya nah, edge ini adalah sudutnya kita lihat perbedaannya nanti disini kita buat layer baru kita klik ok lalu kita akan buat menggunakan rectangle saja disini kita akan sembur di area ini ya hop, kita klik disini teman-teman kita lihat disini nah, sekarang kita akan coba tidak aktifkan bagian federnya ya kita sembur pakai warna putih lalu kita hilangkan seleksinya nah, perbedaannya seperti ini oke sekarang coba kita aktifkan di bagian federnya maka nanti setiap sudut ini akan lembut teman-teman ya dia akan terlihat seperti blur ya coba kita buat seperti ini lalu kita aktifkan radiusnya kita tinggikan ya semakin tinggi maka semakin besar ya kita buat di durasi yang kecil dulu ya lalu kita sembur disini nah, maka setiap sudut ini terlihat blur teman-teman ya terlihat blur oke kita hilangkan dulu seleksinya kemudian kita akan buat satu lagi disini nah, kita akan besarkan ukurannya ya disini kita sembur lagi nah, semakin besar angka yang kita masukkan ya maka akan semakin luas area blur-nya ya seperti ini kita hilangkan seleksinya lagi oke nah, seperti itulah ke teman-teman ya fungsi dari federnya kemudian untuk ini kita non-aktifkan dulu ya kita pergi ke bagian rounded nah, rounded ini mungkin teman-teman juga tahu ya itu sudutnya ya kita coba tes disini menggunakan rectangle saja teman-teman ya karena untuk yang ellipse ini tidak tersedia fitur yang namanya corner ya karena lingkaran itu sendiri sudah punya sudut tersendiri ya nah, coba kita gunakan rectangle tadi kita buat disini misalnya nah, kita lihat teman-teman ya di bagian rounded ini ya semakin besar kita masukkan angkanya maka akan semakin jauh jarak lengkungannya ya coba kita tes disini tuh ya lalu kita sembur warna putih nah, seperti ini kita hilangkan seleksinya nah, untuk dua fitur tadi kita sudah paham teman-teman ya bagian federnya dan juga roundednya maka ini kita non-aktifkan dulu kita pergi ke bagian expand from center nah, kalau yang ini fungsinya teman-teman ya ketika kita buat apa namanya membuat sebuah seleksi itu maka akan terlihat dia akan muncul dari tengah ya contohnya seperti ini tuh dia munculnya dari tengah kalau ini tidak kita aktifkan maka dia akan muncul dari titik yang kita ambil pertama ya contohnya disini tuh ya nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana tengah ataupun yang ujung ini ya kalau saya sendiri menggunakan yang ini teman-teman ya tidak saya aktifkan bagian expand-nya ya karena kita kadang-kadang kita lebih gampang memilih dari sudut yang kita paskan disini ya nah, contohnya seperti ini oke sekarang kita akan lanjut ke bagian peaks aspek rasio nah, kalau disini kita lihat teman-teman kalau kita buat seleksi ini maka dia akan membuat rasio ataupun jarak ini sama sama rata ya tidak bisa lonjong ataupun bulat ya maka dia aspek rasionya terkunci ya, skalanya akan sama ya berdasarkan dengan ukuran yang ada disini tadi ya oke nah, sekarang ini coba kita lihat disini ada white-nya ya kita akan buat ini terkunci teman-teman ya bagian white-nya terkunci tetap-tetap 100 cuma yang bergerak adalah di bagian tingginya saja teman-teman ya nah, seperti ini oke biasanya saya tidak aktifkan bagian ini sekarang kita lanjut teman-teman ya untuk bagian preset ini bisa kita ubah satuannya menggunakan pixel, percent, inci, millimeter, feet, dan sebagainya ya disini biasanya saya gunakan bagian pixel ya karena kita akan bekerja di untuk layar monitor ya nah, kemudian untuk posisi ini posisinya biasa seperti ini teman-teman ya kita masuk angka 200 100 misalnya maka dia akan bergeser sebelah kiri, sebelah kanan ya ini berfungsi ketika kita membuat web design ya yaitu kita akan mengatur jarak dari antara pojok kiri dengan pojok kanan ya nah, seperti ini kemudian untuk size ini ya, otomatis ini untuk mengubah ukuran seleksinya ya contohnya disini saya kasih angka 300 kemudian ini 300 ya nah, maka akan terlihat seperti kotak sempurna ya oke, kemudian bagian headlightnya nah, headlight ini biasanya kita menseleksi di area ini ya untuk di area yang tidak terseleksi maka dia akan terlihat gelap nah, seperti ini tuh ya jadi teman-teman ya bisa fungsikan ini ketika dimanfaatkan untuk memang nyaman ketika kita memakainya ya oke kemudian ini guide-nya ya center-nya ada disini kita lihat ada semacam garis bantu ya disini tapi tidak saya aktifkan biasanya oke, sampai disini nah, golden ratio juga ada bukan, golden section ya nah, seperti ini oke lah teman-teman ya mungkin kita akan praktekkan langsung ya memanfaatkan dari fitur-fitur yang ada ini ya untuk settingan saya pribadi biasanya ini tidak saya aktifkan ya seperti ini terlihatnya yaitu saya aktifkan bagian anti-aliasingnya saja teman-teman ya nah, biasanya untuk fader ini saya manfaatkan untuk memotong di bagian foto-foto ataupun untuk menghilangkan background yang ada di foto ya nah, disini kita hilangkan dulu seleksinya ya untuk ini kita hapus dulu nah, sekarang untuk yang bagian seleksi ini tadi kita sudah paham teman-teman ya kita lihat di bagian ellipse ini sama ya tidak ada perubahannya cuma tadi yang terlihat jelas adalah bagian corner-nya nah, untuk video selanjutnya kita akan coba menseleksi dengan beberapa cara ya sebenarnya tool ini sangat umum yang digunakan ya untuk menseleksi area-area tertentu sedangkan untuk menseleksi sendiri itu banyak caranya teman-teman ya kita bisa op kita bisa gunakan dengan bezir juga ya seperti ini lalu kita tekan enter ya maka juga terseleksi kita juga bisa menggunakan disini teman-teman kita juga bisa menggunakan contohnya disini op kita bikin air baru oke lalu kita hilangkan seleksinya nah, disini juga kita bisa menggunakan seleksi dari objek tertentu ya disini misalnya klik kanan lalu kita pilih alpha to selection ya nah, seperti ini tapi untuk tapi untuk video kali ini kita cuma fokus membahas tentang fungsi dari preset-preset yang ada disini teman-teman ya nah, mungkin sampai disini dulu video kali ini ya semoga bermanfaat dan saya Hendram mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati